Terima kasih Dan aku rekomendasikan Masih ingat awal cerita kenapa John Wick bisa semurka itu? Ya, karena anjingnya mati Dan bagaimana kalau ini terjadi sama si pemilik babi Yang binatang kesayangannya hilang diculik orang misterius Jangan ketawa dulu, ini serius Dari film terbaru yang dibintangi Nicholas Cage ini Punya premis yang sedikit mirip dengan John Wick Tapi tanpa darah, tanpa seekor anjing Tentang pembalasan dendam yang unik Tapi dikemas apik Yang bikin penontonnya enggan berbalik Selamat datang di channel Kawan Review Ini dari Busing Cut Film Pick Who has my tag? Pick Udah resmi rilis di Click Film Platform movie streaming terlengkap yang bisa kawan-kawan download di Google Play Store atau App Store Atau juga bisa akses via web browser di www.clickfilm.com Setiap bulannya ada puluhan film-film terbaik yang bisa kawan-kawan tonton Mulai dari yang gagal tayang di bioskop karena pandemi Bahkan yang emang gak resmi tayang eksklusif di Indonesia Info lebih lanjut, cek di kolom deskripsi Pick Bercerita tentang Robin Veldt Yang diperankan Nicholas Cage Seorang mantan juru masak yang setelah kematian istrinya Ia memilih untuk mengasihkan diri dan tinggal di pedalaman belantara bersama dengan seekor babi peliharaannya Suatu malam, sekawanan pencuri memasuki kediaman dan mencuri babi tersebut Robin Veldt lantas mencari tahu siapa dalang dibalik pencurian itu Dan berusaha merebut kembali babi yang kini telah menemani hidupnya Iya, premisnya emang gak asing Mirip dengan John Wick Tapi ini versi sopannya Tanpa pertumpahan darah yang ya seliar John Wick lah Thumbnail video ini pun bukan clickbait kok Bisa kupastikan pick adalah film yang bisa membawa penontonnya merasakan dramatis dan emosionalnya Seorang pria paruh baya yang hidup terasing dengan babi kesayangannya Michael Sunowski, sutradara dan penulis film ini Tahu harus menggiring filmnya sebagai film yang seperti apa Kalau dipaksa jadi The Next John Wick Sangat bisa Dari tokoh yang diperankan Nicholas Cage dengan perawakannya disini Cukup meyakinkan memerankan karakter seperti itu Sesuatu yang bisa saja terjadi Bahkan di beberapa kesempatan Kita melihat gimmick yang bisa banget mengarah jadi brutal layaknya John Wick Sayangnya tidak demikian Mencoba angle yang berbeda Sunowski justru lebih mengedepankan sisi humanis yang kental dengan ragam emosi Penuturan ceritanya yang sopan Akhirnya membuat kita tahu lebih banyak tentang sang protagonis dan universe-nya Kutipan cerita masa lalu dibawa tanpa harus kayak babysitter lagi dongengin bocah Kehadiran tokoh-tokoh lain mendorong pergerakan cerita yang lebih kompleks Salah satunya peran Amir yang diperankan Alex Wolff Yang jadi salah satu pemantik emosi film ini Satu yang jadi kekurangan film Pick Pick mungkin akan kurang cocok bagi penikmat film dengan pace yang cepat Dan tipe penonton yang suka dengan sesuatu yang serba to do point Karena Pick ini punya pace yang ngalun, nyidul, nyantai Ya, slow lah Tapi dibalik hal minor itu Pick berhasil menjadi panggung Nicolas Cage Untuk tetap bertahan di persaingan industri film global Pick bisa ditonton di aplikasi Click Film Aplikasinya bisa didownload di Google Play Store atau App Store Untuk pengguna iOS Akses dari web browser juga bisa Silahkan klik aja www.clickfilm.com Modal Rp 10.000 udah bisa akses seratusan film-film terbaik lainnya Atau film premium yang tersedia Jantri apa aja, ada di sini So, nonton film-film terbaik ya cuma di Click Film Ya kawan, terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka Klik tombol dislike kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya Biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya Kalau gitu Agus Zain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan tetap negatif Dan jangan lupa jaga jarak